Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari Daerah Pemilihan 3 menggelar kegiatan reses tahap 2, masa sidang ke-2 tahun 2023 di Kampung Sidorejo, Kecampatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah. Dalam reses yang dilakukan DPRD Lampung Tengah, selama 3 hari tersebut, DPRD terus mendengar usulan dari masyarakat di setiap dapilnya. Namun luasnya Lampung Tengah dan masih banyaknya jalan-jalan di Lampung Tengah yang kondisinya rusak, maka di setiap pertemuan dengan masyarakat, DPRD selalu mendapat usulan dan keluhan terkait infrastruktur jalan. Hal tersebut juga terjadi di Kecampatan Bangun Rejo. Saat para wakil rakyat menggelar jaring aspirasi, mayoritas masyarakat mengusulkan terkait pembangunan infrastruktur jalan. Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua 3 DPRD Lampung Tengah, Muslim Ansori, mengatakan, nantinya aspirasi yang disampaikan masyarakat tersebut akan ditampung dan akan dibahas bersama anggota DPRD lainnya. Serta akan diteruskan kepada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti dan dapat dibahas dalam pembahasan anggaran pembangunan Kabupaten Lampung Tengah. Terkait jalan-jalan provinsi, DPRD akan menyampaikan kepada Bupati Lampung Tengah untuk melaporkan kondisinya kepada Gubernur Lampung terkait jalan provinsi yang rusak di Kabupaten Lampung Tengah. Muslim menjelaskan, masyarakat sangat berharap kepada pemerintah, baik daerah maupun kabupaten, untuk segera memperbaiki infrastruktur jalan yang kondisinya rusak di Kabupaten Lampung Tengah, khususnya di Kecamatan Bangun Rejo. Sehingga dengan kondisi tersebut, masyarakat merasa berdampak pada pertumbuhan perekonomian masyarakat. Usia sekali dalam rangkap menyampaikan aspirasi program-program pembangunan dan merapan-merapan untuk kampung di Kecamatan Tengah Rejo. Jadi, kita kan banyak usulan yang di masyarakat terapai-apai tadi. Kira-kira mana yang sklaboritas akan diperjuangkan? Ya, semuanya saya melihat prioritas semua ya. Jadi, semuanya kita punya ini. Masalah klasik, kita sore dulu sampai balik ini, kita akan memutama itu urusan jalan. Jalan dan jalan itu ya. Itu pasti bisa menjelaskan. Ya, harapannya kita bisa menjelaskan kondisi kebelian daerah. Kita bisa menjelaskan dan sekaligus memberi penerbangan terhadap masalah kami dengan kondisi yang ada terkait dengan kebangunan bahwa kita semua anggota Dewan ini benar-benar ingin menjadi anggota Dewan yang baik yang selalu siap mendengarkan aspirasi masyarakat dan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mengimplementasi berharapan-harapan. Dari Lampung Tengah, Tika Sudarlis melaporkan.